Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SPBU Jalan Arifin Ahmad antriannya hingga keluar tribunas, hingga Jalan Arifin Ahmad tribunas Dan panjangnya ditaksir mencapai puluhan meter tribunas antriannya Karena memang kendaraan yang antri dari kompa pengisian sampai antrian luar tribunas Mungkin panjangnya sudah mencapai 100 meter tribunas Nah kondisi ini karena memang saat ini di Kota Pekan Baru masih terjadi kelangkaan BBM Terutama untuk jenis solar tribunas Sehingga masyarakat pun langsung mendatangi SPBU-SPBU yang saat ini masih menyediakan solar sampai saat ini Nah untuk di Kota Pekan Baru, satu diantaranya yang masih ada pasokan solar adalah SPBU di Jalan Arifin Ahmad Tadi pantauan di beberapa SPBU yaitu di SPBU Jalan Hair Subrantas Yang tidak jauh dari Masjid Papu Salam juga kondisinya kosong tribunas Lantaran tidak ada pasokan solar di sana Begitu juga dengan SPBU di Arengka, kondisinya juga kosong tribunas, tidak ada antrian Dan juga satu lagi di SPBU Jalan Soekarno-Hatta tribunas Kondisinya juga kosong tadi tribunas Dan hasil pantauan tribunan baru memang yang saat ini terlihat adanya antrian panjang adalah di SPBU Jalan Arifin Ahmad tribunas Nah seperti terlihat memang cukup panjang tribunas antriannya Dan saat ini kendaraan-kendaraan yang antri tidak cuma kendaraan angkutan Namun juga kendaraan-kendaraan pribadi Dan juga kendaraan angkutan penumpang seperti travel tribunas dan juga kendaraan pribadi Dari Wahyu Aditya, panjang sekali antrian Pak Ya memang untuk saat ini memang masih terjadi antrian Pengisian BPM jenis solar tribunas sampai saat ini di kota Pekanbaru Dan antrian ini sudah terjadi sejak pekan kemarin Dan sampai pekan ini masih belum ada solusi dari pihak terkait Terkait adanya kesulitan dari ketersediaan pasokan solar di sejumlah SPBU tribunas Sehingga kondisi ini menyebabkan sejumlah SPBU Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya